Oke selamat siang ya hari ini saya mau kasih tahu yang kemarin itu AC saya kok di tol itu kadang dingin kadang tidak gitu dan ternyata drat bautin yang ada pada mobil itu sudah doll doll itu berarti tidak bisa dikencengin ya jadi ini bisa naik turun puli AC ini bisa naik turun otomatis mungkin kadang muter kompresor kadang tidak gitu ya Nah terus saya kalian sementara saya lepas ini ya saya lepas ring ininya saya angkat dan dari ini saya cabut enggak mungkin Cinto langsung beli itu cabut nah sekarang jadi yang terpasang seperti yang ada di ke darahnya ini kita lihat ya Nah seperti ini jadi ini langsung baut langsung baut ke dalam apa namanya ke dalam ini nah ini enggak saya pasang jadi ini kembali dapat gigitan lah karena terhadap yang ini udah udah soalnya saya akan copot dulu ya nanti akan copot dan saya kasih lihat itu seleknya seperti apa dan mungkin juga bisa buat jadi acuan temen-temen yang lain gitu Hai kok kenapa gitu kadang AC nya dingin kadang tidak gitu nah ternyata saya temukan adalah kejadian yang lainnya seperti itu apa namanya eh kulinya bermasalah gitu ya saya ambil alatnya dulu nih saya copot dan saya biar kelihatan ya kelihatan apa namanya kelihatan yang seleknya ya sambil alat dulu oke kita akan lepas dulu ya ya kita lihat mana siang selek gitu dan apakah saya akan nanti bautnya doang atau tidak kita jadi kita kendorkan dulu posisinya ya ini kita kendorkan dulu ini kan pengancangnya ini kendorkan dulu seperti ini harus di kendorkan dulu kalau misalnya pakai kunci pas itu nggak kuat kita bisa pakai kunci sok ini kendorkan kemudian ya naik turun dan ininya ini makin lama kan makin turun ya masih mendeksi nggak sampai terjatuh ya ini kalau jatuh di jalan terus ini melipat aduh ini di tol soalnya saya ngerasa kadang dingin sekali kadang tidak gitu saya juga merasa anehnya disitu dan ternyata terjadinya seperti itu nah ini saya copot dulu ya ini perut sudah copot ini udah kelihatan tuh deratnya sudah hancur ya deratnya sudah hancur nah begini nah ini kita copot dulu ya kita kasih lihat ya ini masih copot dulu baru bisa dipanggil nah ini salah yang lepasnya juga seperti ini nanti masanya kebalikannya yang di copot dulu yang di copot dulu berarti pas ke belakangan ini nah ini sudah copot ya kita lihat lagi disini nanti nah seperti ini nitratnya ya oh mana ketahuan sudah sudah kelihatan ya ini ini nitrat ini sudah sudah aus ini sudah nggak ini udah nggak ngancing ini jadi dikencengin kayak apa disini nah ini balik lagi nah itu saya kurangin ini ya dengan saya kurangin ini satu ring ini nah ini satu ring ini ini kan lumayan tuh ngancing sedikit lagi nah dapet dia jadi lebih masuk ya dapet gigitan kira-kira dua dua terat lah gitu kurang lebih dapet dua terat gitu kalau misalnya ini lolos terus gitu ya nah seperti itu nanti saya kasih lihat yang barunya ini yang barunya seperti ini apakah sama apa tidak ya kita cek dulu kalau misalnya dilihatnya masih enakan yang itu ya saya pakai yang itu aja gitu ini yang barunya ini ya harganya sih nggak mahal-mahal sebetulnya ini pasalnya begini ya nah ini saya kemarin ring ini ringnya ini saya cariin seperti ini ini mungkin dapetnya agak panjang ya mudah juga ini kan menjepit disini ini 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 berbeda ya beda bentuk memang ini beda bentuknya 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 bedanya ini cuma ini lebih panjang untuk tempat teratnya lebih panjang bedanya lebih besar sebesi tidak masalah menkhawatirnya tinggal sedikit kalau dikansin di pagi itu lagi kalau tingkat bagusnya bagus mana ini ya kita betul-betul tahu kalau ini pasang disini gak muat dipasang disini seperti ini terus bagiannya nah terus bagiannya bagiannya seperti ini 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 yang baru ini ini bukan cuman apa itu 30 ribu dalam kursi kirimnya 30 ribu juga itu ini saya sekali masih bagus sekali ini bagus sekali oke ya nanti saya pasang dulu apa-apa baru apa yang ini yang ini yaitu apa namanya enggak 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 dapat kunciannya banyak itu karena tadinya saya mau coba ambil potnya doang ternyata berbeda berbeda lubangnya 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 lebih lebih besar ini kalau kita tambahin ini ini enggak masuk seperti itu ini ini koringnya masih koringnya jadi begitu ya cara pasangnya nanti saya kasih lihat ya ya kita pasangnya yang baru ya yang teratnya makin banyak yang pertama-tama adalah kita masukkan ini ini itu sebabnya yang kenapa yang ini dimasukkan dulu karena yang dicopot terakhir gitu ini kita potang setelah pasang itu kita pasang ini 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 adalah untuk menahan ya nanti akan cepat besi ini kenapa itu baru pasang ini ini jangan terbalik ini masang ini yang di luar nanti akan ditutupi ring nah ini 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 gimana di luar di luar ini dengan grand ini mau cm1 itu juga jadi kalian bisa buat kadang nah tuh ini sisanya banyak kalau yang aslinya itu kan sedikit sisanya ngepas sekali dengan ini apa namanya ngepas sekali dengan bautnya jadi ketika dia sudah ledes kita kurangin ringnya saja nah ini kita kita kenceng tapi ya jangan terlalu kenceng juga sih sorry ya kalau videonya kurang begitu jelas atau bagaimana ya karena ya gitu satu kameranya juga memang sudah mahal harganya tapi hanya mahal saja kalau kualitas ya sama aja sih jangan terlalu kenceng juga dan jangan terlalu kenceng juga dan jangan terlalu kenceng masih terlalu kenceng ya jadi ini harus kenceng dulu setel dulu kencengnya tidak cukup ya tidak cukup baru kenceng ini bukan roli nih kencing-kucing nih baunya ampun lah memang sih enggak ada tikus tapi ya gitu tetap bau aja sih enak ya enak ya bau kenceng-kucing mana jangan sampai terlalu kenceng ini untuk yang memang suka otak-atik tidak apa-apa sih ini sendiri kalau yang tidak biasa ya pasti kotor ya tangan kotor kalau misalnya panggil ini kasih luar lebih-lebih lah segitu aja ya video dari saya yaitu pasang puli aseki cang kapsul tahun 99 double blower dan mungkin kalian ingin lihat dalamnya ini ya tuh dalamnya bersih ya oke segitu aja video dari saya sangat sukses selalu terima kasih